Kalau pasangan gak misalnya Frank sama perempuan, ceweknya gitu? Ya kalau saya sih mengharapkan, saya ini kan orang Batak yang besar ditapanduli. Aku pernah lihat seorang konglomerat dimana besarnya orang asing pada saat nikahan datang besarnya itu hanya datang sendiri. Sementara kalau orang Batak nikahan, apalagi kalau nikahan nampak mantu, bisa 200 orang bawa beras gitu. Betul, nortor semua. Nah itulah kebanggaan terakhir dari semua orang tua. Khususnya kalangan Batak gitu loh. Oke, jadi harapan abang jujur sebagai orang tua kalau boleh. Kalau bisa satu suku, kalau bisa. Oh Peli dengar itu, cari orang Batak disana. Minimum satu Indonesia gitu loh. Persegi-persegi pun wajahnya gak apa-apa, yang penting Batak gitu loh. Jangan dong, yang lebih cantik dikit dari kamu lah. Comparasinya selalu gue lagi, aduh udah bermak loh bang. Oke, abang you got everything now. Apalagi yang masih pengen diharapkan lo dapetin di umur 59 tahun ini bang? Saya tidak akan pernah berhenti bekerja sebagai lawyer. I enjoy that. Saya benci politik. Seluruh pimpinan partai politik adalah klien saya. So you're not gonna be politikus at some point. Kecuali langsung jadi presiden gue mau. Ya elah. Tapi, sampir semua Prabowo, Haritano, ketua Golkar itu semua klien saya. Bahkan sudah puluhan tahun. I don't interested. Dengan uang saya pun saya bisa masuk partai atau bisa mendirikan partai atau masuk DPR. But, I don't like hipokrasi. I don't like kemunafikan. Saya suka yang hidup tenang, bekerja keras. Dan kalau mau jujur, kalau kita jujur sebagai DPR dibanding dengan lawyer, pendapatan DPR atau menteri, uang kecil dibanding dengan pengacara. Pengacara yang sudah laku itu duitnya banyak. Kakak, share dong sedikit Kak. Banyak yang bilang kakak ini menjadi istri Hotman Paris is not easy. Yes, and you're very tough woman. Itu banyak banget. Karena kemarin gue post bang, Instagram foto berdua. Ini dia nih guys, istrinya abang. Banyak banget komennya. Di antaranya sebagian besar bilang, you're a tough woman, istri yang kuat. Resep dong untuk bisa menikah dengan seorang Hotman Paris dan untuk 40 tahun kebersamaan dengan terpaan yang banyak banget itu. Ayo, gimana kak? Ya, udah rezekinya aku. Baik buruknya dia adalah suami aku. Harusnya anak-anak harus ditelen semua ya, gak boleh baiknya aja ya. Ya, kita kan bantu doa juga. Yes, betul. Dengan terbaik aja. Yang terbaik aja. Jadi kalau misalnya abang dancing apa balik lagi kimikimi semua sama cewek, hati lu tuh udah gak biasa aja gitu ya kak? Ya, ada sih batas toleransinya. Ada batas toleransi juga ya kak? Oh, berarti bukan berarti semuanya di okein ya kak? Enggak lah. Oh, ada pulang-pulang tuh diomelin kalau bahasa orang Batak dimaki tuh ada juga gak? Enggak lah, enggak. Enggak? Enggak. Cara ngomongnya kalau kabang kan dia keras juga kayaknya karakternya. Enggak usah ditanya. Oh, udah diemin? Enggak, diemin. Terakhir kali ribut kapan bang? Enggak. Kalau ribut besar gak ada. Jarang yaudah. Ribut besar tidak pernah ada. Enggak pernah. Ribut besar tidak pernah ada. Hal kecil itu dimana-mana bisa terjadi. Kenapa gak pernah ribut besar? Because nothing to dispute. Kalau you sudah akui istri bu adalah itu, gak ada lagi masalah. Tanya sama dia. Setiap saya beli properti, ruho, pernah gak? I don't even ask uang sewanya kemana. Sudah ratusan, tanya sama dia. Jadi masuk semua ke kakak. Saya nanya pun duitnya kemana. Jadi jangan. Kalau orang lain kan selalu menganggap hotman rumah. Padahal suaminya rukonya dimana-mana. Tapi dikasih ke bininya, sekretarisnya. Bini ketiga, gampang ketujuh. Kalau ini enggak. Tanya sekarang. Uang sewanya pun kadang sampai 30 tahun. I don't even ask satu rupiah pun tanya. Itu abang udah ngomong ke saya tiga kali. Sekarang di pemirsa Hotman Parisio. Is it correct? Is it true? Emang abang gak pernah nanya? Katanya tanda tangan apa juga semuanya kakak atas namanya. Betul, kak? Saya beli ruk. Saya menang perkara. Dapat 50 M. Langsung beli villa. Langsung kasih sertifikat ke dia. Beli ruko langsung. Uang sewanya saya don't. Saya enggak tahu lagi. Tanya itu asper. Saya tahu semua. Wah, pantesan hebat ya cewek Batak ya. Tahu cara menaklukannya ya. Boleh lo kimikimik di mana-mana. Yang penting semuanya gue yang pegang. Oke, jangan kemana-mana. Kita masih akan balik lagi. Masih merayakan ulang tahun Hotman Parisio. Abis ini ada tamu spesial. Buat gue sih dia enggak spesial ya. Tapi kata ini adalah seorang sahabatnya abang. Siapa dia? Tetap di Hotman Parisio. Lo jangan muji-muji. Bentar-bentang lagi ada kasus. Nanti lo supaya dapat free dari abang lo ya. Hai, gue hajar lo. Cium pipinya dulu. Aduh. 40 tahun bersama-sama.